Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, atau selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya, Sita Isha Rahmalia Effendi, NIMB 9404211024, akan mempresentasikan mengenai Azuspermia, Associated with Bilateral Segmental Aplasia of the Drutus Deference in Estelion. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa Azuspermia merupakan keadaan tidak ditemukan adanya sel sperma dalam simen yang diejakulasikan pejantan. Keadaan ini disebabkan oleh kegagalan testis untuk memproduksi sperma atau adanya obstruksi saluran reproduksi seperti fast difference. Seperti yang kita ketahui, fast difference merupakan saluran reproduksi pada jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari kauda epididimis pada saat ejakulasi. Sedangkan salah satu kelainan yang dapat ditemukan pada fast difference adalah kongenital aplasia fast difference, merupakan kondisi di mana organ reproduksi fast difference gagal terbentuk dengan baik sebelum kelahiran. Dan kejadian ini dapat terjadi secara unilateral dan bilateral. Kejadian ini dapat menyebabkan infartilitas akibat Azuspermia. Berikut merupakan jurnal yang saya bahas pada presentasi pada sore hari ini, yaitu berasal dari JAFMA dan ditulis oleh Estrada et al. pada tahun 2003. Jurnal ini membahas mengenai hewan kuda yang berumur 3 tahun dengan bobot badan 730 kg dan memiliki body condition score yang baik. Anamnesisnya, kondisi tubuh normal, tidak ditemukannya ada abnormalitas dan telah divaksin lengkap sejak usia 6 bulan dan pada saat usia 4 bulan pernah diopresi hernia inguinalis sebelah kiri dan pada usia 2 tahun dikawinkan secara alami namun betina tidak bunting. Dan pada usia 2 tahun ini pula dilakukan pengujian kualitas simen dan tidak ditemukan adanya sperma dalam simen. Lalu, kuda ini dilakukan pemeriksaan rutin untuk simennya dan diagnosis yang pertama untuk memeriksa kualitas simen, maka perlu dilakukan pula adanya inspeksi dan palpasi. Dilakukan terhadap skrotum, testis, epididymis, penelitikot, dan penis. Dan tidak ditemukan adanya kelainan, namun testis terasa berukuran besar dan kuda epididymisnya juga sedikit membesar, namun masih dalam kondisi yang normal dan dalam lokasi yang normal. Selanjutnya, simen dikoleksi dan dilakukan pemeriksaan. Dikoleksi dengan cara dipancing dengan betina estrus dan simen dikoleksi ditampung dalam vagina buatan. Koleksi simen ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan jarak antara koleksi 1 dan 2 selama 1 jam dan antara koleksi 2 dan 3 dengan jarak 2 jam. Simen yang didapat lalu disentrifuse dengan kesempatan 500G selama 15 menit, lalu diamati di bawah mikroskop. Dan hasilnya tidak ditemukan spermatozoa atau keadaan azospermia. Selanjutnya, lakukan palpasi rektal meliputi bagian pelenjar aksesorius, pelenjar bubul retral, postat, vesika seminalis, dan ampula. Secara umum, kondisinya normal, namun ampula terasa berukuran kecil apabila dibandingkan dengan ukuran tubuh kuda. Selanjutnya, dilakukan pula penggisian ultrasonografi atau USG, terhadap testis, epididymis, fermatic cords, dan kelenjar aksesorius. Hasilnya pun normal, namun ada sedikit distensi vena testis kiri, dan ukuran testis terasa cukup besar, namun masih dalam ukuran normal, dan ukuran ampulanya memang kecil dan tidak teridentifikasi adanya syairan di dalam ampula. Lalu dilakukan endoskopi melalui uretra, menggunakan endoskopi dengan panjang 1 meter, diameter 8 mm, menyusuri uretra, kelenjar bulbul retral, prostat, dan vesiklus seminalis. Dan hasilnya pun kondisinya normal, tanpa kelainan. Selanjutnya, dilakukan kanulasi ductus deferens. Dilakukan dengan anestesi umum, dan dilakukan insisi 10 cm pada bagian kiri spermatic cords. Lalu, dievaluasi 3 mili cairan pada ductus deferens, dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat spermatozoa dengan konsentrasi 1,5-10 pangkat 9 sel per milimeter, dengan motilitas 30% dan pemeriksaan morfologi yang bermacam-macam. Lalu, dilakukan kanulasi ductus deferens dengan katheter dan flushing NACL 0,9%, dan terlihat ada sumbatan, karena katheternya tidak bisa berlanjut setelah 20 cm, dan dengan USG tidak terlihat adanya syairan di ampula pada saat di-flushing dengan NACL 0,9%. Diagnosis yang terakhir dilakukan dengan eksplorasi laparoskopi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tepatnya lokasi dan asal mula dari obstruksi ductus deferens ini. Laparoskopi dimulai melalui fosa paralumbal, menuju ruang abdomen, dan cincin inguinal, dan ditemukan adanya dilatasi ductus deferens, dan semakin kedorsal, malah semakin menjadi struktur yang tipis. Hal ini terjadi pada kedua ductus deferens. Diferensial diagnosis dari keadaan azospernia, yaitu kegagalan ejakulasi, retrograde ejakulasi, disfungsi primer testikular, dan obstruksi ductus deferens. Dan pada kasus ini keadaannya adalah kongenital aplasia ductus deferens, karena ditemukan dilatasi ductus deferens, dan yang semakin kedorsal, semakin menjadi struktur tipis pada pemeriksaan menggunakan laparoskopi. Berikut mupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gak ada fotonya sama sekali. Hanya teks saja. Dari jurnalnya tidak ada fotonya, dokter. Kita gak bisa lihatnya kayak gimana ini laparoskopinya, endoskopinya masuk ke uretra sampai ke asas. Oke, baik. Silahkan pertanyaan. Izin bertanya, dokter. Ya. Kan tadi disebutkan mengenai diferensial diagnosanya dari azospermia. Ini kan akibat aplasia ductus deferens. Nah, sekiranya apakah dapat dijelaskan? Mengapa dari sekian banyaknya pemeriksaan ini ngarahnya kok ke aplasia ductus deferens? Terima kasih. Baik, izin menjawab dokter dan Aldila. Tadi bagaimana membedakan diferensial diagnosa sehingga diagnosa akhirnya adalah aplasia ductus deferens seperti itu. Untuk diferensial diagnosa yang pertama itu adalah kegagalan ejakulasi. Dan hal ini disingkirkan karena pada saat koleksi simen yang pertama kali sampai tiga kali itu, pada akhir ejakulasi didapatkan adanya gel dan perilaku kuda yang menunjukkan ejakulasinya sudah komplit. Nah, gel ini diproduksi pada vesikula seminalis yang keluar mendekati akhir dari ejakulasi sehingga diferensial diagnosa dari ejakulasi yang tidak sempurna itu dihilangkan. Lalu yang kedua, tentang retrograde ejakulasi. Nah, ini juga disingkirkan karena keadaan ini walaupun bercampur dengan urin, namun spermatozoanya masih dapat diobservasi keberadaannya. Sedangkan pada kasus ini, dari pemeriksaan simen tidak ditemukan sama sekali adanya spermatozoa pada ejakulat seperti itu. Dan apabila yang ketiga itu disfungsi primer testikular, apabila ajospermia akibat disfungsi testikular primer ini, maka pada saat diaspirasi dari duktus deferens itu tidak ditemukan adanya spermatozoa seperti itu. Dan sedangkan pada kanulasi duktus deferens itu masih ditemukan adanya spermatozoa pada duktus deferens hanya saja pada saat diejakulasikan dan dilihat dari USG ampula itu tidak ada cairan sehingga itu juga bisa disingkirkan begitu pula dengan adanya obstruksi dari duktus deferens karena masih ditemukan pada duktus deferens. Terima kasih, dokter. Oke, baik. Gitu ya, Bill? Iya, dok, sudah. Terbayang ya. Banyak, ini malah dikalah buat usian UKPTBDM yang harus cairan. Karena harus menuliskan. selamat menikmati